merupakan puncak penelitian dan investigasi selama beberapa tahun terkait dugaan perampasan organ para tahanan yang tidak bersalah oleh rejim Cina. Buku ini berjudul, Dugaan Pengambilan Organ Para Praktisi Falun Gong. Kedua penulis berkebangsaan Kanada, David Matas dan David Kilger, telah melakukan perjalanan keliling dunia mengungkap kejahatan kemanusiaan ini. Tahun 2006 lalu, mereka menerbitkannya dalam sebuah laporan, namun kini diperbaharui menjadi sebuah buku yang secara resmi diluncurkan pada tanggal 15 November di Turun Tu. Dari apa yang terungkap, kami berharap akan ada perhatian dari pemerintah Cina untuk segera menghentikan perampasan organ rakyatnya sendiri. David Kilger juga menguraikan tentang orang-orang yang berlatih Falun Gong, sebuah metode meditasi Cina dengan prinsip sejati, baik, dan sabar. Sepuluh tahun lebih, rejim Cina telah menganiaya para praktisi. Ratusan ribu dari mereka dikirim ke kem-kem kerja paksa. Banyak dari mereka yang dipaksa bekerja hingga 16 jam tanpa upah dengan kondisi mengenaskan. Mereka dikirim ke kem kerja paksa tanpa proses pengadilan. Polisi hanya mengatakan, saya penjarakan Anda selama 4 tahun tanpa banding. Mantan anggota Parlemen Kanada itu mengatakan, Mereka telah mengumpulkan 52 fakta akurat telah dibunuhnya ribuan orang pada kem-kem kerja paksa karena organ mereka dapat dijual dengan harga tinggi untuk transplantasi. Sangat menyakitkan. Saya pikir kebanyakan pembaca laporan tersebut akan mengetahui 52 fakta akurat dan mengerikan ini benar adanya. Ini merupakan kejahatan kemanusiaan dan mereka akan meyakini itu benar-benar terjadi. Sejumlah pejabat Cina mengatakan, isi buku tersebut palsu dan anti-Cina. Namun sejak 3 tahun laporan itu diterbitkan hanya pada poin tertentu yang dibantahnya, yaitu letak dua kota pada provinsi yang salah. David Kilger dan David Matas mengatakan, buku ini diterbitkan untuk meningkatkan kepedulian, bukan demi uang. Mereka akan mendonasikan 100 persen keuntungannya kepada Koalisi Penyelidikan Penganiayaan terhadap Palungkung. NTD News melaporkan.